Wa'alihi aydhan an yusawya Wa'alihi aydhan an yusawya Wa'alihi aydhan an yusawya Bainahum fil a'tiyah Wa'an la yukaddimah ahad Minhum ala ahadin Bi mujarrat Maylit taba'i wa'at tiba'ah Wa'an nafas Kita masih membahas Atau mengkaji Tentang apa saja Hak-haknya anak Anak itu haknya apa Dari orang tua Kemarin kita Pertama nafkah Selama mereka belum mampu Kedua pendidikan Tarbiah Untuk mereka punya budi kegerti Yang baik Terus nama yang baik Terus memilihkan Ibu yang baik Ya Sebagaimana diajarkan Rasulullah Nah Selain dari itu semua Haknya anak kita Dari orang tua adalah Mendapatkan keadilan Dalam pemberian orang tua Kepada anak Rasulullah bersabdaya Ittaqullah Wa'adilu fi awlajikum Kata Rasulullah Bertakwalah kau kepada Allah Kemudian adillah kau Dengan anak-anakmu Jadi anak ini Memiliki hak Untuk diperlakukan Secara adil Dalam pemberian Dari orang tuanya Jadi kalau yang ini dikasih 5.000 Ini kasih 5.000 Ini jajannya Yang SMA Jajannya 10.000 Yang SMP 5.000 Adil Kalau sama-sama SMA Yang ini 10.000 Yang ini 5.000 Nggak adil Anak dibelikan rumah Yang ini dibelikan rumah Yang bagus Ini yang biasa Nggak adil Nggak boleh Jangan disebutkan disini Tidak adil karena Hanya kecondongan hati Kalau nggak adilnya Karena kesolehan Atau Baiknya Umpama ini gini Baiknya anak itu Umpama punya anak itu dua Yang satu Dibelikan tanah Yang seribu meter Yang satu 10.000 Satu hektare Loh kenapa Yang 10.000 ini Calon Kiai Biar bisa dipakai pondok Dan lain-lain Itu nggak apa-apa Yang seribu Karena dia Nggak Kiai Nggak calon Kiai Seus Kakean Kegeden Ini termasuk dalam keadilan Atau Memberikan Yang banyak Kepada anak Yang dianggap Akan dipakai kebaikan Dia punya anak dua Si Jimbo Yang satu Yang satu Baik banget Dia punya uang Pikir Daripada aku Sampai sedo Aku sudah diwarisan Saya kasihkan sekarang Dia punya uang Tiga miliar Yang betik Saya kejutai Cukup Sebab dia Kalau saya kasih Uang miliaran Nanti dipuat Yang macam-macam Kalau yang ini Saya kasih dua M Lebih Kenapa Karena dia Pasti dipakai Dan digunakan Uang itu kebaikan Bangun masjid Kayakku Atau semuanya Karena anak saya Ini baik Khawatir Dia Kalau sampai Dia Membelikan Senjata Atau peluru Untuk membunuh orang Itu intinya Jangan sampai Uang kita Jadi Modal dia Untuk maksiat Kepada Allah Jadi yang Gak boleh Gak adil itu Kalau cuman Aku lebih cinta Sama ini Daripada ini Kenapa Gak tahu Kok hatiku Aku memang senang Sayang Terus dia Berikan yang banyak Itu gak boleh Gak boleh Dosa Kesian Tapi Kalau Apabila Karena ini Baik Manut Nurut Ahli ibadah Yang ini Enggak Itu boleh Orang tua Harus mikir Itu Kalau punya Uang Warisan Dan lain-lain Mulai sekarang Itu Kalau bisa Dibagikan Itu Sebelum Wasiat Atau Sebelum Warisan Warisan Itu Kalau sudah Meninggal Kalau taklik Setelah meninggal Namanya Wasiat Kalau Pas hidup Namanya Hibah Pas hidup Bagim-bagi Itu Hibah Kalau Dia masih Hidup Sudah Bagim-bagi Wasiat Tapi Wasiat Itu Tidak Tidak Boleh Untuk Waris Untuk Anak Yang dapat Warisan Tidak Bisa Wasiatnya Tidak Sah Kalau Tidak Dia Memberi Hibah Tidak Memberi Wasiat Maka Semua Hartanya Jadi Warisan Kalau Warisan Yaudah Tinggal Dibagi-bagi Nanti Cara Pembahagiannya Ditentukan oleh Syariat Paling Afdol Itu Hibah Sebelum Meninggal Itu Dihibahkan Dulu Uangnya Asetnya Itu Sudah Dibagi Dulu Itu Lebih Afdol Supaya Tidak Ruwet Jangan Sampai Nanti Setelah Meninggal Dan Supaya Tepat Sasaran Mana Kiranya Yang Paling Manfaat Untuk Mengelola Harta Peninggalan Ini Hadirin Karena Albu Billah Kita Tidak Pengen Punya Anak Itu Tidak Bener Semuanya Insyaallah Anak Kita Soleh Soleh Tapi Kalau Kita Kadang Kadang Diuji Oleh Allah Anak Mulai Bengi Mabu Ada Yang Seperti Itu Ngonceng Mengwedok Saenae Kita Mau Ngasih Uang Anak Kita Untuk Apa Ada Anak Kita Pencandu Narkoba Terus Kita Punya Harta Mau Kita Seperti Itu Dianceng Kamu Saya Tulis Haram Dari Warisan Saya Di Wedeni Atau Kalau Tidak Masa Hidup Hibahkan Kepada Yang Lain Kamu Tidak Saya Kasih Warisan Kenapa Pak Aku Tidak Gelemban Dan Maksiat Dari Allah Naudhubillah Hadirin Kita Meninggal Dunia Di Kuburan Kita Disodorkan Amalan Anak-anak Kita Loh Kilo Si Ngomong Wedok Biaya Warisan Mui Ging Ging Apa Takut Kita Ya Kita Kalau Anak Kita Semuanya Baik Sudah Yang Adil Dalam Dalam Pembagian Dari Semua Hak Dari Semua Haknya Anak Kepada Orang Tua Baik Itu Keadilan Dalam Pemberian Baik Itu Nama Yang Baik Ibu Yang Solehah Semua Yang Paling Penting Yang Harus Didahulukan Haknya Anak Adalah Pendidikan Ini Anak-anak Santri-santri Pondok Pesantren Apa Ini Al Al Mukhlisin Ini Bapak Kalian Ini Sudah Memberikan Yang Terbaik Buat Kalian Pendidikan Dilebuk Pesantren Supaya Dididik Ini Pemberian Termahal Orang Tua Kepada Anak Itu Pendidikan Iya Kan Karena Pendidikan Termasuk Investasi Orang Tua Makanya Hadis Nabi Muhammad S.A.W. Iza Matabnu Adam Ingkoto Amaluhu Ilamin Salatin Kalau Mati Manusia Itu Terputus Amalnya Gak Bisa Lagi Dia Berbuat Ilamin Salatin Kecuali Tiga Hal Yang Tetap Ngalir Walaupun Dia Mati Apa Yang Pertama Sotakotin Jariah Sedekah Jariah Masjidmu Madrasahmu Pondokmu Tolong Sing Duit 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 Sing Melarat Tutupan Kupingmu Percuma Utang Jariah Yang Kaya Kaya Anda Dituntut Punya Sodakoh Yang Jariah Jariah Itu Mengalir Jariah Ngalir Sodakoh Jariah Itu Sedekah Yang Ngalir Terus Sumber Sumber Ngalir Apa Itu Madrasah Mung Sumur Ibu Saya Itu Dulu Tidak Tau Berapa Sumur Dia Buat Di Pondok Pesantren Madrasah Seneng Bikin Sumur Seneng Bikin Sumur Dan Saya Rasakan Ketika Punya Pondok Sekarang Tidak Tau Sumur Ini Paling Penting Kalau Sudah Pondok Sumur Macet Bu Yarka Bewis Ibu Saya Itu Pokoknya Kalau Punya Uang Mal Tolong Gawek Nuh Sumur Terus Pondok Putri Saya Jumlahnya Santrinya 150 Dari Sumur Ibu Saya Yang Cuma Digali 6 Meter Uang Dikasihkan Saya 10 Juta Waktu Sebelum Meninggal Uang Kontang Dikasihkan Saya Tolong Gawek Nuh Sumur Pondok Wedok Subhanallah Saya Nggali Pondok Laki Habis 125 Juta Wolong 10 Meter Metu Ini Abang Besenya Tinggi Tidak Bisa Dipakai Ibu Saya Cuma 6 Meter Ter Keluar Sumber Sumber Pondok Putri Hingga Detik Ini Sumur Cuma Satu Itu 6 Meter Saya Bikin Lagi 40 Meter Kuning Subhanallah Akhirnya Akhirnya Dikelola Dikelola Ini Salah Satunya Sumur Ada Pondok Ada Mesjid Mesjid Ini Buat Muduk Orang Sholat Sampai Melutok Aku Sumuri Paling 10 Juta 20 Juta Tapi Sumur Itu Penting Dan Itu Satu Jari Yang Punya Punya Uang Anda Punya Dituntut Untuk Punya Sedekah Nah Mungkin Jenengan Sedor Orang Orang Di Masjid Wuduk Terus Pahalanya Sampai Dapet Terus Ini Enak Itu Kalau Sumur Apalagi Bangunan Masjid Ini Orang Sholat Segini Banyaknya Ini Pahalanya Berapa Itu Yang Bangun Ini Lima Waktu Di Kuburannya Tetap Dapat Selama Dia Masih Dibangun Ini Makanya Yang Soge 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 Yang Kedua Para Kiai Para Ulama Para Ustadz Dan Ilmu Yang Manfaat Kalian Punya Ilmu Itu Gimana Caranya Manfaat Bikin Tulisan Bikin Santri Santri Itu Anda Cetak Lima Orang Lima Orang Itu Nanti Nyetak Lima Orang Satu Orang Jadi Selawi Saya Tidak Bisa Bayangkan Imam Syafi'i Itu Pahalanya Berapa Ilmunya Manfaat Seperti Itu Terus Kalau Imam Syafi'i Yang Seribu Tahun Yang Lalu Pondok Sidogiri Itu Pengasuh Gimana Pahalanya Itu Pondok Lir Boyo Kaya Mahrus Pondok Langitan Kaya Abdullah Fatih Atau Pondok Peloso Ataupun Yang Lainnya Itu Muridnya Saya Indonesia Saya Keirian Jaya Ketemu Lulusan Derboyo Peloso Langitan Atau Sudogiri Terus Setiainya Itu Ilmunya Sampai Seluruh Indonesia Bahkan Sampai Ke Malaysia Kadang Kadang Lulusan Lulusan Dari Tempat Tempat Dari Genggong Nah Ini Ilmu Yang Manfaat Kalau Kalian Punya Ilmu Jadikan Ilmunya Manfaat Menjenengan Sedol Sekarang Ini Nye Mahrus Lir Boyo Nye Abdullah Fakir Langitan Dan Orang Itu Ini Gimana Saya Tidak Bisa Bayangkan Sampai Detik Ini Sandri Sandrinya Itu Masih Ngajar Merekrut Orang Ada Yang Satu Contohnya Langitan Punya Gemas Bu Santri Langitan Santri Langitan Itu Muridnya Ribuan Belum Yang Lain Itu Belum Kayak Habib Abdillah Bin Umar Shatiri Murid Muridnya Seluruh Pelosok Nasantara Indonesia Ini ada Padahal Dia di Hadramut Belum Di Hadramut Belum Di Mekah Jadi Masya Allah Ilmunya Manfaat Ini Sampaian Ulama Harus Bagaimana Caranya Punya Ilmu Yang Manfaat Sekarang Ini Mau Ilmu Manfaat Juga Ada Youtube Ada Instagram Melalui Ini Semua Orang Bisa Mendengar Ini Dapat Ilmu Ini Juga Terus Ini Kalau Orang Itu Meninggal Kan Youtube Nya Misi Bisa Didengar Bisa Manfaat Terus Tidak Berhenti Ini Jeningi Ilmu Semanfaat Ada Sodako Jariah Ada Ilmu Yang Manfaat Ada Maksiat Jariah Ya So Apa Itu Mudun Mudun Di Instagram Bikin Konten Youtube Gak Karu Karuan Mati Jebret Di Videonya Dilihat Maksiat Terus Maksiat Jariah Makanya Hati-hati Kalau mau Upload Foto Anak-anak Kalian Hati-hati Nah Ini Buat Ulama Ini Maksiat Yang Yang Lainnya Bukan Ulama Suki Yang Ketiga Yang Ketiga Itu Dia Dia Kalau Kita Meninggal Akan Terus Mendoakan Kita Walaupun Kita Sudah Dikubur Tetap Ganjaran Tidak Berhenti Karena Anak Kita Ngaji Anak Kita Ngajar Anak Kita Doa Semua Semua Berkat Terbiah Pendidikan Kita Makanya Untung Yang Bapak-bapak Ini Yang Anaknya Di Pondok Ketika Nanti Dia Sedo Anak-anaknya Ini Pinter Ngaji Anak-anaknya Solat Lima Waktu Ini Semua Karena Orang Tua Dulu Makanya Konekulah Wais Gak Soge Gak Kiai Dan Rabi Sebenarnya Anak Soleh Wais Rabi Kiai Agak Kiai Agak Soge Gak Gak Rabi Rabi Mani Aduh Kone Mate Mate Wais Anak Bopo Nih Medrosa Gak Duh Santri Gak Duh Anak Gak Duh Pek Kobur pulpek di silang wis ndak ada hasilnya hidup ini Bip Kulau kepingin sedoyok Wah hebat Hai Stoyo jadi ulama sogi duweyake bikin pondok sendiri bikin sodako jariah punya murid ilmu nyentafak punya anak Bu Juni papat naneh setimewa wis anaknya petang bulu ini saya kenal satu kaya di asem bagus nanti anak telung puluh enam usianya sesaya atas saya sedikit 47-an Hai gak sampai seket telung puluh enam mana Hai sampai lali biar anak ini konser Yopre 36 Rupiah robo Juni Masya Allah hebatnya jadi punya anak yang banyak tapi kalau dididik kalau enggak bisa kecocok dianak agak kita mengurutin dunyu enggak dua anak enggak karu-karuan enggak dididik percuma jadi pep enaknya punya anak itu banyak apa sedikit tergantung sama yang kata sampai bisa dedik menjadikan anak itu baik gawiyo minimal salusin rolas saya ini anak nomor 12 ibu saya itu melahirkan 12 anak saya yang terakhir kalau memang panjendengan bisa dedik ya khususnya kalau kiai kiai itu kiai itu punya anak yang banyak karena didikannya di pesantren enak aman indik kampung kadang repot dari sekolahan itu repot cuman kalau kiai 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 itu lingkungan itu enak sudah punya anak yang banyak minimal seolah-olah segelasan arema kemudian liyako nashwa uhum ala mahabbatil khair wa ma'rifatil hak gimana kita mendidik anak agar berkembang anak tersebut cinta kebaikan dan mengenal kebenaran jadi kita mesti mendidik anak kita supaya anak kita itu seneng masjid cinta ulama ini dulu didikan jangan anak kita ini seneng hanya cafe mall idolanya pemain bal balan artis ini ngomong ini idolanya artis ini gak jelas ya cita ayam Allah idola kok cita ayam ini gak jelas belas nih jadi idolanya itu idola itu kualitas anak hadirin aku cita ayam citywalk citywalk itu loh yang lagi rame aku dilapori wong wong jadi saya ke dalam dalanan dengan setopan itu digayai kayak apa jenis ini kayak city apa buat itu loh apa fashion show jadi kualitas anak kita tergantung dari siapa idolanya jadi kita ini mendidik anak kita anak kita idolanya ulama idolanya awliya berarti memang kita ini mendidik dengan didikan yang bagus enggak anak kita kualitasnya hebat kalau anak kita itu kualitasnya cintanya itu yang enggak jelas berarti kita ini didikan kita enggak hebat saya kasih contoh ini doyanan ini anakmu ini makanan apa jemblem apa hamburger ini jemblem itu kan kualitas anakmu kualitas jemblem aderik aderik doyanan ini jemblem anak jemblem berarti anggapan kualitas orang seperti itu ini kita ngomong kalau anak sampai makan kan bengi tak gratis sih jauh apa aku stick apa stick stick drum hamburger ini kelasnya makanan itu sudah menjadikan satu nilainya orang kualitasnya iya kan idola juga gitu itu umpama kan kesebelasan yang paling semua yang ini persikoba berarti kelasmu ya persikoba arema bersebaya tapi kalau kan yang paling gak usahnya ngomong aku arsenal one sister united wiki kelas dayanan ini nah anak sampai juga gitu idola ini anaknya anakmu tak tako ini eh Bud Budi siapa orang yang kau idolakan saya saya buka terjelani ini hebat bapaknya kualitasnya ini anaknya sekelas ini saya Muhammad Al-Fatih saya serang dengan Muhammad Al-Fatih muda yang buka Konstantinopel ketika ini anak ini dididik sama dia hingga yang diidolakan luang hebat pemuda usia 21 memimpin peperangan dan menang di Konstantinopel Romawi di Turki hebat berapa kan idolamu semua Sayyidina Umar bin Khattab aku semua enggak Sayyidina Umar Wani saya Sayyidina Alif idolanya ini kelas-kelas waduh rek rek sekarang anak kita ditanya idolanya seorang mesi mesi potesi idolanya pemain bal balan enggak jelas bendina berbal siji ke orang-orang apa anak kita idolanya kok pemain bal balan idolanya kok pemain dandu artis apa enggak jelas ini artis ini apa hanya penghibur itu diidolakan sama anak-anak kita sampai histeris berarti sampai enggak beres sampai anak-anak ini suka arti suaranya enak sekedar suka itu saya juga tapi kalau sampai wangit hiburan bukan bukan satu jalan hidup kalau orang-orang sekarang ini artis ini kadang-kadang artis yang diidolakan artis artis yang enggak tahu sembahyang mabuk kumpul kebu terus diidolakan anakmu apalagi dulu kemarin rame itu ada artis-artis yang ada bandrolnya yang ini semalam 15 juta ini semalam 20 juta artis yang diidolakan anakmu dipasang dikini hp ini apa ini eh dena ini anakmu ya sudah itu makanya paling penting diantara semua haknya anak dari orang tua itu pendidikan pendidikan kalau dulu zamannya tabi'in mereka mengajarkan tentang Nabi Muhammad seperti kita mengajarkan surat fatihah kepada anak Nabi Muhammad itu gini Nabi Muhammad itu gini anak-anak tabi'in cinta mati cinta mati karena sahabat dan tabi'in mendidik anaknya cinta kepada Nabi sekarang hilang makanya katanya ulama' musibat terbesar di negeri kita ini bukan tsunami bukan lumpur lapindu bukan bensin naik bukan apapun musibat terbesar di negeri kita ini adalah umat Muhammad umat tekan nabi di hati mereka gak ada cinta kepada Nabi gak mengidolakan Nabi mengidolakan orang-orang yang gak jelas ini musibat paling besar dicabutnya dari para pemuda kecintaan Rasulullah makanya akan didirikan majelis aridwa dan majelis-majelis yang lainnya untuk apa untuk agar majelis ini komunitas orang-orang yang mengidolakan menguji Nabi Muhammad Sallallahu mecahkan televisi sama anak gak sholat subuh kira-kira bapak ngamuk andi leh konmuli cobaan ojok sembahyang subuh turun bapak kan ngamuk terus hari kedua sembahyang subuh tapi tv ku bandingan kira-kira kiamat kalau dia sholat subuh ketinggalan ngamuk tv pecah TV itu nilainya sedikit sembahyang subuh nilainya besar ini pendidikan ini pendidikan jadi kalau urusannya agama sholat kuasa bohong dan lain-lainnya marah tapi kalau urusan duniawi biasa ini pendidikan tapi kenyataan sebaliknya jangan bicara televisi pecah tpq lebih sekolah bedak anak kita kalau gak sekolah telat buah bapak ibu yang ngamuk ngamuk penuh sekolah telat ngamuk nang tpq kan berangkat hal ini ngamuk males ini sudah salah satu pendidikan yang salah urusan quran diantengkan urusan pendidikan duniawi nomor satu ini kan gini-gini ini kan mencetak pikiran ibu-ibu anak itu kalau bisa ngaji pamirno celul entonggo-tonggo ya anakku apal surat abasa watawalla apal surat amayata sa'alun ayo koneka percoyok kumpul kongkon anakku moco satu surat ay ayo surat abasa ayo surat amayata sa'alun Bismillahirrahmanirrahim Amma ya tersa'alun Anil naba'il a'zim Alladihum fihi muhtarifun Begitu sampai terakhir Langsung Masya Allah Tunggaknya ya anakku Anakku ya hafal Anak ini bangga Anak ini bangga Nah kita kan enggak Anakku hafal Gini-gini Ayo nyanyi Bok sing full senyum sayang Ya meni hafal kabih Full senyum-full senyum ini Anak mana si C Di gini instagram Mandek-mandek suara nyarek cili nyanyi Apa? Apa? Apa si Rek lagi rame ini Ladi ya Enggak apa-apa Ayo adis lali Ini Mba lali aku Sering lihat itu sekarang lagi rame Lagunya nyarek cili nyanyi Nah Ayo kurang-kurang lali Tak ambil gini Apa si Rek lagi Apa sih Apa sih Dibanding-banding Dibanding-banding Bok banding-banding Bok apa itu Anak itu Anakku Pupu yang terjumpa Nyanyi Bok banding-banding Anak di gitu Terus hafal kabih Nyanyi lagu-lagu Nah ini Ini pendidikan Ini hafal Quran Celut Besok Surat liatnya dihafal Karena dia tahu Bapaknya membanggakan dia Apal Tapi kalau dia tahunya Ibunya membanggakan dia Apal Nyanyi lagu-lagu Ya dia tambah Apalkan lagu-lagu Ini didikan Nah ini loh Haknya anak Yang harus kita berikan Kita gak berikan ini Ta'wim umur di Kita ta'wim umur di dunia Pokoknya anak kita Anakku Dronik Juara Matematika Juara Gak apa-apa Tapi kalau aku matematika Tak juara Tapi dia gak bisa ngaji Bukannya juara Ngaji Gitu loh Ta'wim umur Ini hak Wal-istihana Bi umuri dunia Haknya adalah Anak kecil Diajarkan Dididik Untuk meremehkan Perkara dunia Dan mendahulukan Perkara akhirat Ada seolah Namanya itu Sheikh Afifuddin Kalau gak salah Al-Hajraini Sheikh Afif Al-Hajraini Masya Allah Hebat Pendidikannya Untuk anaknya Maghrib Ishak Ini sekarang ini kan Maghrib dan Ishak Ini belum Ishak kan Antara Maghrib Ishak Ini orang Orang Jamannya Nabi Sampai pendidikannya Salaf Ini Maghrib Ishak Ini gak ada Dan TV Maghrib Ishak Buka toko Enggak Maghrib Ishak Itu di masjid Atau di rumah Ibadah Kalau Ishak Baru bukaan televisi Sinetron Tapi setelah Ishak Kalau Maghrib Saya dulu Mulai kecil Di didik orang tua Maghrib Itu gak boleh TV Nyala Itu gak boleh Gak ada Di riwayatnya Di rumah saya Maghrib TV Murup Belum ada Riwayat Mulai kecil Saya gak pernah Lihat Terus Sholat Habis sholat Baca Rotip Makanya Kakak-kakak Saya ini Bukan Kiai Insinyur Tapi Rote Kalau Apal Wabay Apal Karena Sudah Maghrib Sampai Ishak Rotip Baca Bareng Mbah Saya Itu Bos Kaya Raya Duit Karung Karungan Duru Kalau Jarum Super Soge Mbah Kul Lebih Soge Dikudus Tapi Kalau Maghrib Sampai Ishak Mesti Baca Rotip Gak Bisa Enggak Semua Anak Cucunya Jadi Satu Yang paling Bawantar Mau Rotip Dike Dwi Mesti Aku Menang Bener Ya Orangnya Masih Kaya Orang Betawi Duit Dompetnya Yang Iju Sing Nenek Dompeti Saya Ingat Saya Alah Nabilah Liru Mirah Pol Ismar Ishak Serak Tapi Dulu Dapat Uang Lumayan Mungkin Kalau Uang Sekarang Yang Yang Paling Saya Tunggu Acara Nomor Satu Maghrib Ishak Rotip Mulai Duit Di titik Saya Jadi Saya Sampai Kalau Gapal Leman Semakin Apal Semakin Keras Tambah Semakin Banyak Duit Itu Itu Didikan Tapi Maghrib Ishak Macor Rotip Kan Bik Aku Melarat Sinetron Masya Allah Bahasaya Habib Abdullah Bina Alawi Bagil Itu Maghrib Ishak Afif Fuddin Al Hajre Ini Itu Tidak Pernah Ngajarkan Ngomong Dunia Sama Anaknya Maghrib Ishak Maghrib Ishak Ini Urusannya Ngaji Tak Ngaji Tahlim Tidak Tau Ya Maghrib Ishak Itu Beda Antara Maghrib Sampai Adhan Ishak Beda Waktunya Singkat Di rumah Tidak Boleh Aib Bocorotip Bocor Zikir Tahlilan Begitu Ishak Baru Cetek Maru Bukaan Televisi Tapi Maghrib Tidak Nah Suatu Saat Beliau Itu Waktu Jam 4 Suri Dompet Hilang Surah Surah Itu Dompet Zaman Bien Zaman Bien Itu Surah Surah Itu Yang Tali Ditarik Tau Tidak Uang Dimasuk Seret Apa Sini Kantong Ya kantong Kan Tidak ada Dompet Gini Dulu Tidak ada Uang Itu Kan Receh Gitu Tidak ada Uang Kertas Waktu Itu Masuk Masuk Kenteng Teng 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 Surah Itu Hilang Dompete Hilang Ada Uangnya Mungkin Berapa Juta Dinar Dirhan Ngomong Ke istri Sama Anaknya Tolong Ada Yang Kelihatan Dompet Saya Tolong Golek Dompet Aku Ketelesut Lali Dicari Sama Istrinya Dicari Sama Ini Tidak Ketemu Sampai Maghrib Begitu Adhan Maghrib Lali Dompet Langsung Punduk Ke Masjid Dari Masjid Selesai Assalamualaikum Salam Sholat Sunnah Ngaji Lali Dompet Kayak Seakan Akan Gak Hilangan Anaknya Pulang Dari Masjid Pulang Dari Masjid Mau Kamar Mandi Lakuk Subhanallah Rumahnya Dekat Masjid Ketok Dompet Surahnya Itu Kelihatan Danio Seneng Bapak Tak Kabari Dompet Ketemu Begitu Diambil Dompet Itu Bapak Ngaji Di Masjid Anak Ini Kecil Usia Masjid Sembilan Sepuluh Tahun Sepuluh Tahun Sebelas Tahun Turun Tenggit Tekong Pak Dompet Sambian Ketemu Seneng Aku Tak Ambung Tapi Lepas Ngedue Terim Waladi Si'latun Ala Wajji Khairun Min An Yukalli Nani Bainal maghrib wal isya Nak Bat bara api Kau lempar ke mukaku Itu lebih aku pilih daripada Ngomong dunia di waktu maghrib dan isya Nak Mulai kau lahir Sampai detik iki Pernah gak aku ngomong dunia Antara maghrib dan isya Nak Didikan mana Yang membuat kau seperti ini Aku gak tau ngajari kau yang ini Ini tak makna langsung anaknya Pak sepura nih Sepura tak gak cukup Aku Hukum Kau tagriban Keluar dari kota hajren Selama satu tahun Saya gak mau lihat kau satu tahun Gara-gara ngejak ngomong maghrib isya Masalah duit Dihukum satu tahun Kak Geto Ini pendidikan Wanaknya begitu Kena hukuman Setahun kemudian Maghrib isya Kak Wani ngomong duit Pikirannya maghrib isya Agung Dunia Maghrib isya Ini didikan Ini didikan Bapak zaman saat ini Enak Gwoleh neremut Maghrib isya Gwoleh neremut Oh Gak beres Bapak Gwini Ibu Maghrib isya Gwoleh neremut Gimana Anak kita mau jadi orang baik Faman farrad Fi ta'adib Awladih Wahusni Tarbiatihim Wazari Fikulubihim Mahabadid dunia Wasyahwadiha Wakilatil Mubala Bi umurid din Thumma Akuhu Baada dhalik Walaya Walaya Lumana Ilha Nafsah Nungano Kata Imam Haddad Barang siapa Sembrono Atau barang siapa yang kurang Dalam pendidikan anak-anaknya Meremehkan pendidikan anaknya Dan menanamkan di hati mereka Cinta kepada dunia Barang siapa yang menanamkan ke hati anaknya Cinta dunia Dan syahwatnya dunia Gak peduli urusan-urusan agamanya Kemudian nanti anaknya tumbuh Durhaka Kepada orang tuanya Balaya Lumana Ilha Nafsah Jangan salahkan orang lain Anakku kok ini Saya tutup dengan cerita dari Habib Husin bin Abdul yang pernah disampaikan ke saya Ada suami istri punya anak satu Pengen anaknya jadi notaris Dia korbankan segala-galanya Hingga terakhir waktu masuk S1 Sekolahan itu Sampai bapaknya itu jual Warisan orang tuanya Rumahnya semua diculur Abis-abisan Demi anaknya supaya jadi notaris Setelah anak ini jadi notaris Sekarang akan sudah berhasil dia dalam mendidik anaknya Setelah anak jadi notaris pikirannya ya weh suruhku jadi terjamin Betul Tadi notaris 3-4 bulan pertama lancar kiriman Ngomong bapaknya Alhamdulillah Tidak sia-sia selama ini kita punya usaha mendidik anak kita agar jadi anak yang manfaat Buat orang tuanya Dapat 3 bulan kiriman berhenti PLN PDAM Ini harus bayar Anak terus mau lain Gatengi ke kantor notaris Anaknya yang lama lagi Bapaknya pak notaris Ngomong-ngomong pak Langsung ngedok pintu masuk Pada tamu Oh iya pak ada pak pak Oh iya pak Langsung diambilkan Dapat 3 bulan 4 bulan Dan kemudian penjaga tadi itu Ketika bapaknya datang Assalamualaikum Saya mau ketemu Oh sebentar pak suruh antri Lu aku bapak Iya tadi wasip Perintahnya siapapun tetap suruh nunggu Karena ini penting Dapat setahun Bapak itu kayak mau boleh zakat Begitu sampai gilirannya tiba Gak tidelek Dari bapak ini sering Jantungnya langsung Manteg Ya Allah Aku setengah mati Loh Nikolah Supaya Tadi Gini Ya Sampai Aku Nangis Hancur Hatinya Cerita Ke ibunya Ibunya Nangis Bapak Sama ibu Datang ke Habibu Sein bin Abdullah Cerita Habibu Sein Anak saya Gini 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 Gara-gara anakmu Kak bok pondok Nungur sana akhirat Kak bok penting Nung Ya ini jadinya Ya ini jadinya Coba anakmu Buk datik Nungur kiai Atau Buk pondok Nungur terus kemudian Jadi notaris Dia tahu pentingnya Berul walide Gak mungkin berani Seperti ini Kepadanya Hampir-hampir Gak ada Ustadz kiai Berduraka Sama orang tua Gak mungkin Harik pondok Kalau sudah Seperti ini Jangan salahkan Kecuali dirimu Mengwangis Kata beliau Ini masih di dunia Belum di akhirat Nanti sampai Dimitai pertanggung jawaban Sama Allah Kalau sampai Dia sholatnya Nggak meninggal Sholat Atau Tunggu Sengarangkali Kau tanggung jawab Terodoh Langsung Ya sudah Ya sudah Ya sudah Maka itu Hadirin yang dimuliakan Oleh Allah Beruntung Jadi dikatakan Di sini Gati Walmufarid Awla Bilhasarah Maka mereka Yang lebih Condong Atau Lebih tepat Mendapatkan Gerugian ini Wallahu'ala Bissirril Fatiha Terima kasih Terima kasih.